Halo guys, kita melalang buwana lagi nih ke One Oke Rock guys. Ini adalah band terbaik menurut gue sih guys untuk di kelas di Jepang. Sama Larkensil ini beda rasa guys. One Oke Rock tuh kayak lebih imu kali menurut gue ya guys. Oke ini One Oke Rock teman-teman request yang judulnya The Beginning guys. Ini gue gak tau album, oh ini The Seven Single, eh single. Rilisnya tahun 2012, ini band lama bisa dibilang guys ya. Oke, Show More, tulisan Jepang semua guys. Oke gue jujur penasaran guys, karena dia banyak melibatkan musisi-musisi luar juga guys ya. Kayak kemarin Ed Sheeran, walaupun mereka sebenarnya udah solid banget sebagai band guys. Kita intro dulu guys, sebelum kita mulai guys. Ceplok! Oke guys, kalau dari sisi gue guys, gue akan menerkan dari suara vokalnya. Walaupun gue bukan vokalis, tapi gue tau vokalis enak apa enggak. Sound gitarnya guys, cara mainnya, playability-nya, skill-nya, drum-nya, bass-nya, dan segala macam. Jadi kita langsung riak aja guys. Ceplok! Taka. Gue baru hafal Taka nih guys. Kayaknya Taka ini ya. Hmm, kan? Ini vokalnya tuh karakter banget guys. Mereka, si Taka tuh dengan pd-nya sound engineer ngasih vokal kering. Karena emang vokalnya mentahnya setau gue udah enak guys. Dan suara gitarnya ini gue suka. Soundnya sedikit-sedikit gimana ya? Kayak crunch. Jadi kan kalau misalkan crunch tuh masih ada rasa string-nya kayak barat guys. Kalau udah overdrive tuh biasanya udah kayak ngebancuk suaranya yang udah distorsi yang bad gitu guys ya. Ini pake sound gini sama petikannya guys. Dan gue ngingetin ini sama Chester Mannington guys ya. Dia punya ekspresi guys. Gue suka banget guys. Penyanyi-penyanyi kayak gini entertaining banget guys. Kok ngambil downstruktur sih lagi guys ya? Cung-cung. Capek tuh guys main kayak gini guys. Nggak downstruck terus upstruck. Tapi downstruck semua. Ambil nada seperembelas. Iya. Bisa dibilang nih Monoke Rock band emo gak sih guys? Gue jujur gue bukan terlalu banyak denger lagu-lagu emo guys ya. Paling gue denger Saosin. Yang emo-imonya yang masih yang cenderung mainstream guys ya. Nah ini bisa dibilang kategori emo apa enggak sih guys? Oh drame. Kalian denger drame guys. Apa guys? Agresif banget. Sound snare-nya, kick-nya itu bener-bener di hard compress banget guys ya. Tak-tak gitu bunyi. Stabil banget jadi bunyi. Oke gitar mulai masuk over. Apa distorsi disini. Booster semua tuh. Oh ini drummer emang gila. Pertama kali gue nge-react dari pertama mereka live. Kalau gak sayang orkestra. Yang di take down sama YouTube lokalnya guys. Karena copyright. Tapi ini gue suka nih. Cara-cara dia mukul drum tuh guys. Solid banget. Dia punya tone ke snare. Ke tom. Tadi kan dia mukul trang trang. Itu dia pake flame guys ya. Asik banget. Sound snare-nya gila sih. Wuh. Woh. Rock disini ya. Itu bahasnya pake nyala gitu guys ya. Woh. Nice. Asli guys. Ini main live capek. Jujur aja guys. Pasti capek. Main kayak gini. Woh. Vokal ngetik dua kali guys ya. Taruh di mono. Tengah-tengah. Berarti dia gak di panning. Tapi dia ngambil dua vokal. Ditaruh buat efek corus di tengah. Asli bassnya keren guys. Nyala gini. Ini setau gue terakhir gue. Nge-react band aja sih guys. Dari luar guys. Itu marking. Yang ada head gitu. 대박 goingk. Dan kalau rock tuh. Untuk balance overhead tuh rada mundur guys ya. jadi ga terluka dengeran, cuman pish 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 karena dia pasti berantem sama sound gitar yang juga ada high nya disitu guys ya tuh rada kebelang, dia punya dragging di Crash wah keren gitarnya temanya itu temanya gila sih, asik banget asik keren, parah drumnya itu soundnya guys, ngeri amat pak ini pattern-pattern kayak gini gue suka nih guys, ini kan bisa diambil sebenarnya yang standar guys bisa digituin guys sih, cuman mereka tuh memilih untuk pattern yang itu gila sih, pattern drumnya guys asik ya ini kalo liriknya bukan, ini pasti lirik Jepang guys ya kalo bukan lirik Jepang gue udah ngerasanya sih band modern Amerika guys soundnya tuh sangat Amerika banget, modern nih guys ya nih, di soundnya disini kayaknya antara palm mute, palm mute, release, palm mute, release, itu itu gila sih soundnya itu main double stop apa? oh enggak, satu nada ya oh bagus 1.16 ya oh bagus ngebut lagunya guys, ini BPM 130, 140 kali ya tek 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 hancur gila ini gimana gak mosing guys, kalo dateng konser kayak begini guys ya soundnya kayak begini sih, the best banget sih ini bicara tahun 2012 loh guys, bukan tahun ini ini sound pasti berkembang berkembang lebih jauh, lebih bagus guys dan vokalnya pasti lebih mateng gue yakin dan gayanya One Okay Rock guys ya gitar tuh gak di take 2 kali guys ya gue denger masih mono di tengah guys, gak di spread gue gak tau ini emang karena di downgrade karena kebutuhan Youtube, gue gak ngerti juga guys tapi yang pasti soundnya rada mono nih, si gitar oke soalnya kan mempengaruh juga guys, tahun 2012 tuh handphone masih mengeluarin handphone-handphone yang mono guys ya jadi pendengar tuh biasanya ya kadang-kadang dapet handphone, boombox yang mono bukan yang stereo biasanya tapi yang sekarang seharusnya mereka udah lebih berani untuk lebar guys suaranya tuh khas banget lah kayak gila ya asik asik oh iya guys ini kekompres guys ya, gue gak tau nih ini udah kekompres sedikit, soalnya suara cymbalnya kalian perhatiin nih guys ada sedikit kayak artifact-artifact pecah gitu gitu guys wah dragging cymbalnya tapi sabi guys drummernya guys wah bassnya, bassnya sexy guys nih disini wah ini ada artinya juga guys, soalnya gitar lagi tidak bermelodi guys ya rada nahan tapi bass punya kebebasan untuk naen jadi guys jadi gak mengganggu nih guys nih, great timing wah great timing, asik asik suara gitarnya tuh sebenernya rada di cut guys ya bodinya gak terlalu ada sebenernya cuman sampe 200 kan kayaknya udah di cut, di low cut tapi dikasih tempat itu buat bass sama keyboard di posisi yang ini guys ya ngambil lo we wow piano ya teknya asli juga seru guys wuuuuh floornya gila soundnya guys surga banget sih bisa mixing kayak gini sih iya rata-rata emang operator harus dapet data yang bagus juga dulu guys ya sound engineer kalo dapet gak data mentahnya bagus ya mau di mixing tetepnya hancur guys ini dapet mentahnya asik banget guys ini nih wuuuuh dia tuningnya juga tuning yang low guys ya bukan tuning tinggi guys ya ya rock biasanya tuning yang rendah ini Taka juga pas dia kalo lagi berteriak guys ya high note hajar itu gua suka dia rada seraknya gua itu gila sih ini pas dia berteriak disini guys just deal sup semuanya aslinya juga sabi guys asik drum mulai, mulai Ini kayaknya dia bisa pake double pedal kalau gak mau capek guys. Dia ngambil sepenuhnya paksaian. Ini sebenarnya juga pake double stroke di kick juga bisa ya. Cuman betis berurat guys. Pegel nih main lama guys. Tapi kalau gue liat dia pake double ya tadi. Asik disini. Wih, rada ngepop ya. Pianonya bikin rada ngepop guys. Ini kayak lagu-lagunya Avenger Sevenfold. Ini tuh kalau misalkan di bagian rap biasanya Avenger Sevenfold itu rada ngepop biasanya guys ya. Wow, iya. Gila lavaletaka tuh gila ya. Asik. Dia bilang abis. Belum nih sepanjang. Abis ya? Hah? Bener abis guys. Gila gue ngemeng banyak banget guys ya. 5 menit berasa lama banget. Gokil sih. Asik. Oke Marshall deh amplinya. The beginning. Oke gue pause dulu guys. Lo ngebahas masalah One Okay Rock ini gila guys. Jujur aja guys. Ini skill semuanya guys. Gitar dari tadi permainannya. Ini main live nih gila sih guys. Pegel nih guys. Downstroke mulu guys. Coba. Teng jeng 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 jeng. Itu capek guys. Ngambil 1.16 downstroke. Kalau misalkan upstroke-upstroke. Apa ada upstroke-nya juga. Masih mending lah guys. Ngambil 1.16. Ini ngambil downstroke tadi gue perhatiin. Itu pegel. Buat ritm di tengahnya juga. Gitar kan ngambilnya juga downstroke ya. Jangan 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 jangan. Drum. Gue gak tau. Tadi gue gak terlalu perhatiin tuh. Kiknya dia pake double pedal. Apa single pedal. Tapi yang pasti ngambil di belakang tuh 1.16. Itu bisa digunain pake double stroke juga guys. Di kick ya guys ya. Ini gila sih guys. Ini band gokil guys. Sama bass line-nya gue juga sedikit ada overdrive di tengah. Tadi tuh pas di bagian dia. Rada ngelit. Pas udah ngeblend semua. Buat nambahin unsur di middle frequency. Itu gokil guys. 1.0 Kiro guys. Oke guys. Sekian dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa tolong like. Share. And comment this video. Chris sign out. Bye bye.